hai oke guys welcome back ke masjid-masjid pada hari ini saya punya penyakitnya terhadapnya masjid-masjid di motor vino FI-15 tahun 2015 motor ini itu kalau sudah panas kalau sudah jalan-jalan itu sering mati sendiri ya guys setelah mati terus susah dihidupin lagi ya guys Baik itu starter tangan ataupun kuk start ya guys nggak bisa nyala sama sekali guys pada awalnya itu masih kendalanya itu enggak serumit ini guys jadi paling kalau lagi jalan panas masih bisa guys di start dengan kadang-kadang susah guys terus ini kemarin kumat lagi tuh penyakitnya guys jadi kalau udah kolos di mesin panas jalan jauh terus langsung terus kompresi guys jadi mati mendadak terus pas mau dinyalain lagi itu di starter tangan itu susah kayak gini guys apalagi di kickstarter juga sama sekali enggak bisa hidup guys seperti loss kompresi seperti itu guys Oh tadinya dugaan saya itu di kiprof nya guys sampai karena saya starter itu sampai akhirnya tekor guys saya ganti aki baru tapi tetap sama aja seperti itu guys malah ini sampai keluar kode mil seperti ini guys ini kode milnya keluar seperti Hai ini tadinya cuma nyalanya gini guys lama-kelamaan nanti apa namanya bisa coba starter lagi guys sampai akhirnya tekor guys terus saya ganti akinya tetap sama guys nih keluar kode milnya 1 2 2 3 4 5 4 guys 1.4 1 1 2 3 4 5 14 sama 15 guys 1 1 2 2 2 2 guys ini keluar kode mil di angka di angka di angka 14 15 sama 2 2 2 2 guys saya coba akalin sendiri tetap nggak bisa ya guys tetap nggak bisa nyala motornya mau nggak mau saya harus dorong atau di apa namanya guys dibantu sama tukang ojek guys untuk ke dealer Yamaha resmi guys saya inisiatif saya inisiatif ke bengkel Yamaha resmi setelah dicek-cek ulang dari mulai dari dari tb-nya sensor-sensornya injeksinya itu semuanya normal guys itu semuanya normal terus sama pihak dealernya di ini guys di di ganti full pump nya guys satu set seperti ini guys harganya 600.000 2620.000 guys original Yamaha ya guys original Yamaha jadi ini belinya harus satu set seperti ini ya guys kalau di dealer Yamaha itu emang harus seperti itu guys mau nggak mau saya harus ganti satu set ini terus setelah di ganti ininya motor itu langsung lancar semuanya guys langsung tanpa kendala jadi solusinya tuh terakhirnya di sini guys di full pump nya diganti satu set seperti ini guys mungkin kalau di bengkel-bengkel biasa mungkin bisa direcah-recah apa diakalin guys tapi ini saya kebetulan memperbaikinya di bengkel resmi ya guys jadi mau nggak mau saya harus ganti satu set seperti ini katanya ngucurnya itu di injeksinya kurang lancar guys kadangnya kadang nyembur terus kadang juga dia pelan guys jadi di jastic nya sama pihak dealernya itu disininya guys di full pump nya diganti satu set Alhamdulillah motor langsung lancar ya guys langsung nggak ada mati-mati lagi walaupun panas atau buat perjalanan jauh tetap masih normal seperti sediakala guys Oke guys mungkin dari sahabat ada yang mengalami problem seperti ini mudah-mudahan teratasnya guys ini cuman sekedar informasi guys semoga bermanfaat guys untuk you know fi tahun 2015 ya guys sekian video kali ini guys semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe subscribe nya guys thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh